Shalom Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membaca Masmur 90 ayatnya yang ke 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Firman ini mengingatkan betapa fananya hidup ini. Umur kita sekitar 70 sampai 80 tahun. Itu pun ada banyak penyakit, penderitaan. Hidup ini tragis ya Bapak Ibu. Manusia itu sebenarnya sungguh rentan hidupnya. Ada orang yang masih sehat, dia berangkat ke rumah sakit. Tapi tidak pernah pulang lagi. Ternyata meninggal. Ada orang yang berjalan, berangkat kerja. Tapi tidak pernah pulang lagi. Ada orang yang sedang mengendarai mobil. Lalu ia pusing. Ia menepi parkir sebentar dan tidak ada lagi. Manusia itu sangat rentan. Terutama di masa pandemi ini. Banyak saudara-saudara kita yang kena pandemi. Sebagian sembuh, sebagian tidak berhasil sembuh. Tidak ada pandemi pun, ada penyakit macam-macam. Seorang dokter bercerita kepada saya. Ada yang masih berumur di bawah 30. Sudah kena kanker dan tidak berhasil diselamatkan. 30 tahun, 40 tahun. Banyak sekali kasusnya. Manusia itu sangat rentan. Belum kita bicara soal bencana. Belum bicara soal masalah. Masalah ekonomi, masalah keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Marilah kita belajar. Dalam hidup sekali ini, jangan sampai kita tenggelam pada masalah. Kita lakukan bagian kita. Jaga kesehatan. Kerja keras. Belajar keras. Usaha. Tampilkan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, kalau semua itu sudah kita lakukan, kalau masih terjadi kita sakit atau hal-hal lain, masalah lain, ya sudah tidak masalah. Tapi kita sudah bertanggung jawab. Saya percaya, jika kita bertanggung jawab, maka Tuhan disukakan. Sebab kita menjadi manusia yang benar-benar beriman. Salah satu cirinya bertanggung jawab. Amin ya. Manusia itu sangat rentan. Jadi jangan sombong. Hidup cuma satu kali, jangan sok-sokan. Jangan songong. Jangan bandel. Jangan keras kepala. Coba kita belajar memiliki hati yang lembut. Mendengar firman, melakukannya. alami damai yang dari Tuhan. Amin ya. Saya percaya kebenaran ini bisa mengubah setiap kita. Kalau kita mau melembutkan hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.